Ada kecurian, namanya 4 ekor, 4 ekor sapi, yang namanya tahan, itu kebetulan 1 ekor yang hilang, 1 ekor kembali. Ada juga 2 ekor, hilang juga semua, ternak, dan ada beberapa orang, jumlahnya kalau tidak salah di kampung itu sudah dekat-dekat ini ada 8 ekor. Kedua, termasuk penjamberitan, pencurian di dalam rumah maupun di luar rumah, sangat-sangat meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya MDS dalam Traksor TV Rakyat Sursor. Kali ini saya di Ketiaman Toko Masyarakat, yang dimana beliau adalah toko masyarakat di Desa Balantaya, Kecamatan Balantaya, Kabupaten Takalar. Nah, hal ini tentang maraknya kasus pencurian di desa tersebut, baik langsung saja kepada beliau. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan asli kecamatan Pelumbangking Utara, khususnya di Desa Balantanaya. Saya prihati, selama ini memikirkan selalu tentang keselamatan khususnya di Desa Balantanaya. Banyaknya pencurian baik cernak maupun yang lain. Salah satu, ada salah satu musim traktor, waktu itu dua kali satu malam. Yaitu yang masih kebetulan di anunya, musim traktornya masih tentara aktif, bahkan perwira diri dan lainnya. Yang punya musim traktor ya? Yang punya musim traktor. Namanya Baharudin Lembeta. Baharudin Lembeta. Baharudin Lembeta. Bersamaan dua malam itu. Kedua, ternak-ternak lain, khususnya sapi, pernah ada kecurian. Namanya Desa, saya empat ekor. Empat ekor sapi? Empat ekor sapi. Yang namanya Tahan, itu kebetulan satu ekor yang hilang, satu ekor kembali. Ada juga, siapa ya, sepupu satu kali saya, si... Sepupu satu kali ya? Ya, ada sepupu satu kali dua ekor. Hilang juga semua. Ternak ya? Ternak. Dan ada beberapa orang yang saya lupa namanya. Jumlahnya, kalau tidak salah, di kampung itu sudah dekat-dekat ini ada delapan ekor. Kedua, termasuk penjamberitan. Ya. Pencurian di dalam rumah maupun di luar rumah. Sangat-sangat meresahkan masyarakat. Sedikit saya mau bertanya Pak, tentang hal yang membuat warga ini resah, beberapa hal yang diceritakan tadi. Bagaimana tanggapan, khususnya ya, stakeholder atau pemerintah setempat, tentang kondisi ini. Apakah ini terjadi pembiaran atau seperti apa? Bagaimana tanggapannya? Tentu, karena selama ini, memang dari dulu itu namanya desa balantananya, khususnya di desa balantananya Kecamatan Perlombaan Kein Utara. Dari dulu itu, sejak dulu pernah agak, alhamdulillah, meredah kasus ini, waktu Pak Ibrahim Rewa, al-Mahrum itu, selaku bupati pada saat itu, bisa baik dan bisa merasa masyarakat di sana merasa terlindungi. Sedikit merasa nyaman? Sedikit merasa nyaman. Dan belakang ini, itu dah yang tadi ya saya sampaikan. Luar biasa ya, malam. Dia luar biasa. Dan tidak tanggung-tanggung ya, biasa dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Di malam hari maupun di siang hari, Pak. Bahkan sampai saya dengar dari berbagai sumber, itu sampai-sampai dia betul-betul nekat, pelakunya nekat, masuk-lasuk ke rumah korban ya. Ya, kebetulan anak kandung saya sendiri, Pak. Pernah diambil uangnya di atas rumah, kebetulan rumah panggung kurang lebih 9 juta. Yang namanya Yusomati. Juga kemanakan saya, namanya Imus Dalipah, kebetulan pegawai kesehatan di Kabupaten Taralar. Juga dimasuki rumahnya, karena kebetulan itu rumah batu, itu kurang lebih 10 juta. Dan dia lain-lain, sudah banyak yang menyampaikan kepada saya, bilang tolong bagaimana kira-kira bisa berkurang. Ini pencuri yang khususnya di desa kita ini, desa pelantananya, Kecamatan Pulung Bangking Utara dan di sekitarnya. Kan Pak Hasim ini kan Purnawirawan ya? Kebetulan saya Peltu Purnawirawan, TNI Angkat Tentara, Hasim. Kalau yang disebut-sebut di sana, Pak Hasim dan Nyampo. Pak Hasim dan Nyampo ya? Nah, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat, agar bisa lebih menjaga kampung Balantananya? Umumnya, kepala desa saya sendiri, aktif menjaga atau menghimbau di daerahnya sendiri. Akhirnya, desa Balantananya, termasuk desa Mas Samaturu, juga saya anggap Alhamdulillah memperhatikan dan memikirkan bagaimana caranya, sehingga bisa ada perubahan di desa Balantananya dengan Mas Samaturu. Khususnya di Kecamatan Pulau Bagi Utara. Sebagai tokoh masyarakat, seperti apa tentang harapan-harapan yang ingin kita capai ke depannya? Khususnya untuk para aparatur kita, tentunya aparat kepolisian. Bagaimana harapan Bapak selaku tokoh masyarakat dalam hal ini? Selalu bertanya-tanya, kapan bisa ada rasa nyaman atau rasa aman di kampung kita ini, khususnya di desa Balantananya. Seperti apa sikap aparat kita terhadap barat yang berjurian? Sementara saya tidak bisa bicara tentang aparat, belum bisa bicara, saya akan ikuti terus. Jadi, Bapak terima kasih banyak, ikut memikirkan di kampung saya. TV Rakyat Sulsel dengan segmen Retas Kasus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!